Pemirsa seorang anggota Paski Braka Kota Tangerang Selatan di Banten meninggal dunia mendadak saat akan mempersiapkan diri untuk berlatih. Keluarga menduga ada kejanggalan pada kematian Paski Braka Putri tersebut. Duga menyelimuti proses pemakaman Aurelia Kuratu Aini, siswa kelas 11 KSMA Al-Azhar, Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten, di TPU Selapanjang Neglasari. Anggota Paski Braka Kota Tangerang Selatan ini meninggal dunia mendadak di rumahnya pada kamis pagi saat mempersiapkan diri untuk berlatih. Isak tangis keluarga dan teman sekolah mewarnai saat jenazah Aurelia diturunkan ke liang lahat. Sejumlah anggota Paski Braka Tangerang Selatan yang juga rakan Aurelia juga turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Pihak keluarga mengaku ada kejanggalan pada kematian Aurelia, di mana ditemukan adanya luka lebam di kaki dan tangannya. Keluarga meminta agar pemerintah Kota Tangerang Selatan mengusut tuntas kasus ini, karena menduga dengan tindak kekerasan yang dialami Aurelia saat berlatih Paski Braka. Sejauh ini kita merasa menyayangkan jika ini ada hal-hal yang tidak normal, jika ada hubungannya ke latihan dan sebagainya. Kalau masalah menuntut atau tidak nanti kita lihat. Kami-kami dari Dispora tentu saja selain mencapkan bela sokawa, kami akan coba ke depan barangkali apolasi yang mungkin untuk perbaikan kita bersama, untuk mencegah hal-hal barangkali kalau misalnya dengan sisi latihan dan apa yang menjadi kekurangan, barangkali kita akan coba kapal. Barangkali dari sisi lain kami juga akan meminta semua stakeholder yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Paski Braka. Kita akan coba sharing untuk ke depan lebih baik. Aurelia Kurato Aini terpilih untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Paski Braka yang akan bertugas pada upacara peringatan HUD RI 17 Agustus mendatang. Ia bahkan menjadi kandidat pembawa baki pada upacara nanti. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan.